Intro Pemirsa dua jenazah tertukar saat diantar ke rumah duka di Lombok Timur Diduga akibat kelalaian sopir ambulans Dua jenazah pasien yang meninggal di RSUD Dr. Raden Suyono Selong, Lombok Timur Tertukar saat diantar ke rumah duka Di rumah Almarhumah Hastuti di Desa Montong, keluarga kaget setelah melihat jenazah yang disemayamkan adalah orang lain Yaitu Almarhumah Inak Marhamah, asal Aikmal, yang sama-sama meninggal di rumah sakit setelah menjalani perawatan selama dua hari Hal ini membuat heboh sehingga keluarga meminta petugas ambulans agar menukar kembali jenazah yang salah antar Ada dua orang yang meninggal pada saat itu Jadi sopir tanggulan ini teringatnya Haja Hastuti Jadi pada saat dia menjadi keluarga justru yang dijari keluarga Haja Hastuti Sehingga keluarga Haja Hastuti inilah yang naik tanggulan Nah begitu, nah karena dia ingatnya Haja Hastuti Akhirnya langsunglah diantar Haja Hastuti ke jenazah ini ke rumahnya Haja Hastuti Nah sampai di sana, begitu jenazah diturunkan, dimasukkan ke rumah buka Kemudian sopir sudah siap kembali untuk ke rumah sakit Tiba-tiba keluarga dari Haja Hastuti memanggil sopir Dan menginformasikan bahwa ini ada kesalahan pengantaran Akhirnya yang diantar ini bukan Haja Hastuti Manajemen rumah sakit telah meminta maaf ke keluarga pasien Dan memberikan sanksi ke petugas pengantar jenazah karena dianggap lalai Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Ramli Nurawang, AINews, melaporkan Aksi seorang pemuda menyerang anggota TNI di Sumeneb, Jawa Timur Viral di media sosial Pemuda tersebut tengah mabuk dan akhirnya ditangkap petugas Dalam video amatir ini, seorang pemuda menyerang seorang anggota TNI Di depan Bini Margat di Sumeneb, Madura, Jawa Timur Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial Belakangan diketahui, pemuda ini tengah mabuk dan berusaha melawan anggota TNI Koptusiswanto yang senang berpatroli PPKM level 3 Namun Koptusiswanto tidak terpancing emosi dan tidak berupaya menyerang balik Pemuda mabuk ini pun lalu ditangkap petugas Yang namanya kondisi terpengaruh dengan alkohol Dia sudah tidak kontrol, langsung menyerang sis Dan sis tahu kondisi dari divosi ini mabuk Sehingga dia mindar dan tidak berupaya untuk melawan dan untuk membalas Dia hanya menangkis, mundur, menangkis, mundur Dan akhirnya setelah itu baru bisa Temannya datang Diamankan Setelah ditangkap dan menggelar mediasi Pemuda mabuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya Pihak TNI kemudian memaafkan pemuda mabuk tersebut Dari Semenep, Jawa Timur, Abdul Rahim, AINews melaporkan Kepulisan Resor Metro Tanggrang Kota menyatakan tersangka Dr. Mary Anastasia tengah mengandung tujuh minggu Saat nekat beraksi membakar bengkel kekasihnya di kota Tanggrang, Banten Akibat aksi nekat tersebut tersangka terancam hukuman seumur hidup Tersangka Dr. Mary Anastasia dihadirkan dalam gelar perkara di Pol Restro Tanggrang Kota siang tadi Berulang kali tersangka alami mual karena kehamilannya sehingga tersangka harus duduk Bersama tersangka turut dihadirkan barang bukti berupa lima buah plastik berisi cairan pertamaks Alat tes kehamilan yang menunjukkan positif hamil, pakaian, serta kendaraan tersangka saat beraksi Pengungkapan kasus kebakaran sebuah bengkel sepeda motor di Bilangan Pasar Malabar Kecamatan Cibodas, Kota Tanggrang pada Jumat pekan lalu Berawal dari pelacakan melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian Tersangka nekat melakukan aksinya karena sakit hati kepada kekasihnya Yang tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang tengah dikandungnya dan memasuki usia tujuh minggu Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup Kesalahpahaman di antara kedua pelatihan Kemudian dimintai keberangan ke komunikasi sama orang tua Orang tua korban tidak meristri hubungan mereka Sehingga pelaku melakukan aksi memberikan terapi kepada korban Namun demikian perbuatan tersebut mengakibatkan lebih patah Terjadi kebaparan yang hebat yang mengakibatkan korban meninggal dunia Sebelumnya pada Sabtu lalu, satu keluarga terjebak dalam kebakaran ruko bengkel di Tanggerang Banten Tiga orang tewa, sementara dua orang berhasil selamat Namun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dari Tanggerang Banten, Sukron Ainyus melaporkan TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan berbendera Vietnam Yang diduga sedang mencuri ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara KRI Krambit 627 mendapatkan kontak radar Adanya kapal dicurigai melakukan ilegal fishing KRI Krambit 627 kemudian mengejar dan menangkap kapal yang dicurigai Kapal merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam Yang memuat ikan campuran sekitar 2 ton Kapal ini melakukan aktivitas penangkapan ilegal di ZEE Indonesia Kapal ikan Vietnam beserta ABK dikawal menuju Lanal Ranai Untuk pemeriksaan lebih lanjut Mirsa pemenang tender kain seragam dinas DPRD Kota Tanggerang Tak terima atas pembatalan sepihak pengadaan kain tersebut Pembatalan sepihak merupakan buntut kecaman warganet Yang semula mengira pakaian dinas anggota Dewan itu bermerek Louis Vuitton CV Adi Prima Sentosa selaku pemenang lelang pengadaan kain Untuk baju dinas anggota DPRD Kota Tanggerang, Banten Mengajukan gugatan Mereka mengaku merugi akibat pembatalan pengadaan kain tersebut CV Adi Prima Sentosa terlanjur menyiapkan bahan kain Yang diklaim mirip dengan pakaian merek terkemuka Louis Vuitton Sebelumnya, angkara pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tanggerang Yang mencapai 675 juta rupiah menuai polemik Anggaran bahan pakaian tahun ini meningkat 2 kali lipat Jika dibandingkan dengan tahun lalu Itu pun belum termasuk biaya menjahit Sehingga total anggaran mencapai 1,2 miliar rupiah Setelah menulang kritik, DPRD Kota Tanggerang Kemudian membatalkan anggaran pakaian tahun ini Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, AYUS melaporkan Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada atlet yang mewakili Indonesia di Olimpiade 2020 Bonus, peraih medali naik 500 juta rupiah dari yang dijanjikan sebelumnya Presiden Joko Widodo secara simbolis memberikan bonus untuk para atlet yang mewakili Indonesia Di Olimpiade Tokyo 2020 di Istana Bogor Jumat pagi Jumlah bonus bagi peraih medali naik 500 juta rupiah dari yang dijanjikan sebelumnya Peraih emas Grecia Poli dan Apriani Rahayu mendapat bonus 5,5 miliar rupiah Sementara peraih perak Eko Yuli Irawan mendapat bonus 2,5 miliar rupiah Sedangkan peraih medali perunggu Windy Cantika, Rahmat Erwin Abdullah dan Antoni Ginting mendapat hadiah 1,5 miliar rupiah Tak hanya peraih medali, bonus juga diberikan kepada pelatih dan atlet yang tidak meraih medali Semoga prestasi yang saudara-saudara saat ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan, dapat menjadi dorongan dan motivasi Bagi para atlet dan masyarakat kita semuanya Agar terus bekerja keras, terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Dalam Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia mengirimkan 28 atlet yang mengikuti 8 cabang olahraga Penyumbang medali berasal dari bulu tangkis dan angkat besi Bulu tangkis menyumbang 1 emas dan 1 perunggu Sementara angkat besi menyumbang 1 perak dan 2 perunggu Dari 5 medali, 3 diantaranya disumbang atlet debutan Jenazah Kanjeng Busti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Negara 9 Tiba di Sitana Pura Mangkun Negara Solo untuk disemayamkan Ainyu Sore segera kembali, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!